Intro Aktor ganteng Dion Wiyoko tengah menikmati indahnya hidup dalam satu atap bersama perempuan yang ia nikahi pada 1 September lalu. Ya, perempuan beruntung itu bernama Fiona Anthony yang kini menjadi istri sah pria keturunan Tiongkok ini. Pasangan yang melangsungkan pemberkatan pernikahan di salah satu gereja di Bali itu sedang menjalani peran mereka sebagai sepasang suami istri. Dan setelah hampir 2 minggu bersama dalam ikatan pernikahan, Dion Wiyoko kembali menjalani aktivitasnya di dunia hiburan. Hal ini terlihat ketika pria berusia 33 tahun itu menghadiri peluncuran buku di salah satu toko buku di Jakarta. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu membagikan sedikit pengalaman dan kebahagiaan setelah menyandang status baru sebagai suami istri bersama Fiona. Menurut Dion, tidak ada perbedaan signifikan yang dirasakan pria yang memulai karirnya sebagai model itu sesaat sebelum menikah hingga akhirnya melepas status sendirinya bersama Fiona. Sebenarnya sih tidak terlalu jauh beda gitu ya karena memang sebelum menikah pun juga karena memang istriku yang sekarang ini sudah pindah ke Jakarta. Sebelumnya kan kita long distance, dia di Singapura gitu. Terus cukup lama pacarannya sampai akhirnya awal tahun kemarin ini dia pindah ke Jakarta. Jadi ya cukup intens gitu ketemunya. Jadi ya sambil kita mempersiapkan persiapan pernikahan kemarin, bareng-bareng semuanya dan memang ketemunya cukup intens. Jadi ya pas sekarang sudah menikah ya bedanya tinggal bareng aja gitu. Menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih selama 3 tahun, diakui Dion sudah bisa memahami sifat yang dimiliki oleh diri masing-masing. Akan tetapi ketika sudah memasuki tahap mahalikai pernikahan, Dion mengaku ia masih terus belajar bersama dengan Fiona menjalani setiap proses dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya memang kami masih belajar gitu. Istilahnya umurnya masih seumur toge lah gitu. Bukan sumber jagung lagi, masih sumber toge. Ini masih baru berapa minggu gitu kan. Jadi ya perjalanan masih panjang lah. Jadi ya kita masih saling belajar dan kebiasaan-kebiasaan itu ya dibiasakan untuk dikomunikasikan gitu loh. Jadi jangan sampai diganjelin, cuman jadi permasalahan sampai jadi ganjelan, numpuk-numpuk-numpuk akhirnya jadi permasalahan besar. Setelah menikah, Dion mengaku dirinya langsung menyelesaikan beberapa pekerjaan di dunia yang membesarkan namanya ini. Hingga saat ini beberapa rencana sudah pasangan ini siapkan. Salah satunya ya ini menjalani bulan madu yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Kemana ya pasangan ini akan menikmati momen indah kebersamaan mereka berdua? Bulan madu baru rencananya tuh akhir tahun sih gitu loh. Jadi belum sekarang-sekarang ini. Rencananya sih luar negeri sih. Luar negeri, tapi ya memang kayak destinasinya memang salah satunya tuh udah gue impiin banget lah. Udah lama gitu, memang gue impiin dan beli tiketnya juga udah jauh hari gitu. Jadi memang udah biset dari awal gitu, pengennya kesini, 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 kesini. Dan ini memang kayak trip honeymoon. Pokoknya bukan apa ya, bukan destinasi yang cuman nyepi doang ke laut gitu. Enggak lah, di Indonesia mah banyak kalau laut-laut kayak gitu gitu. Dan kalau Maldif sih, sepengalaman teman-teman gue yang pernah kesana sih, katanya sih jauh lebih bagus dari Indonesia. Biasa banget soalnya disana gitu katanya. Meski merencanakan honeymoon bersama sang istri di luar negeri, salah satu presenter program My Trip My Adventure Trans TV ini mengaku, hingga saat ini, baik Dion maupun Fiona sepakat untuk tidak terburu-buru dalam memiliki momongan. Bahkan aktor dalam film cek toko sebelah itu baru akan membicarakan hal ini tahun depan. Kira-kira apa ya alasannya pemirsa inset? Memang kita rencananya memang baru tahun depan sih, baru mutusin kapan kita mau punya momongan. Iya, karena apa ya? Iya sih mungkin memang karena cukup lama kita pacaran yang long distance, terus akhirnya setelah setengah tahun baru balik Jakarta, jadi ya pengen puas-puasin dulu pacaran dulu. Ya I rather be your lover than a fight or fight or fight or fight or For my life I've been fighting Never thought I've feeling of comfort All this time I've been lying And I never had someone to come on Oh nah, I'm so used to shit Love only left me alone Sungguh senang rasanya menjadi seorang engkau Alicia. Ia bisa mendapatkan langsung kasih sayang ibu, bukan hanya satu. Melainkan Alicia mendapatkan kasih sayang dari dua ibu sekaligus, yaitu Erafariza yang merupakan ibu kandungnya, dan Laudia Sintia Bella yang merupakan ibu sambungnya setelah menikah dengan engkau Emran. Ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama, Bella pun sudah sangat akrab dengan Alicia. Bahkan Bella tidak segan untuk menjemput Alicia di tempat lesnya. Hal ini pun diketahui dari instastory unggahan Bella. Dalam video tersebut, Bella pun memperlihatkan dirinya yang tengah menunggu Alicia di tempat lesnya. Tidak hanya Bella, ternyata di tengah kesibukannya, Erafar pun masih kerap menjemput buah hatinya tersebut. Jika melihat kebersamaan dan kakaraban di antara mereka, rasanya sudah banyak sekali anak yang iri kepada Alicia, karena kedua ibunya begitu sayang kepadanya. Kabar bahagia datang dari aktris cantik Ririn Dwi Arianti. Aktris berusia 31 tahun ini dikabarkan tengah mengandung anak ketiganya, yang merupakan buah cintanya dengan Aldi Bragi. Hal ini terungkap dari sebuah video yang di-upload oleh sahabatnya Citra Osiroso, yang merupakan istri dari Cikoh Hakim. Dalam video singkatnya tersebut, Citra sedang berada dengan Ririn yang tengah makan di sebuah restoran. Citra pun memension Ririn dengan sebutan bumil. Fakta lain pun ditunjukkan juga oleh sahabat Ririn, Uka Rizki. Pria berkepala pelontos ini pun baru saja mendapatkan kabar bahagia tersebut dari suami Ririn, Aldi Bragi. Dalam sebuah unggahan foto, Uka pun mengucapkan selamat kepada Ririn yang kini tengah hamil. Dalam foto itu pun terlihat, dengan spontan perempuan berambut panjang ini pun mengelus perutnya yang sudah mulai mengguncit. Sebelumnya, Ririn memang sudah memiliki dua putri cantik, yaitu Siti Alana Kaliani dan Siti Alicia Kairan. Tidak ada yang lebih menarik perhatian netizen dari seorang Roro Fitria ketika dirinya selalu mengunggah kegiatannya di Instagram. Misalnya, ia selalu memposting ritual-ritualnya dan kini kembali mengebokkan ketika dirinya dengan tidak sengaja memamerkan senyum manisnya. Bukan hanya senyum manis biasa, bisa dikatakan senyumannya kali ini paling manis dan mahal. Karena ia memberikan caption, Mingir gigi 200 juta. Perempuan berponi ini memang sangat peduli dengan kecantikan. Kasihnya perawatan sudah menjadi kegiatan mutlak dan wajib dilakukannya. Perempuan 29 tahun ini pun selalu rutin melakukan sejumlah perawatan demi menunjang penampilannya sebagai pabrik figur. Perawatan yang dilakukannya kadang bukan perawatan yang biasa. Masih ingat dengan perawatan yang penuh dengan kabel di kepalanya. Bukan hanya itu saja, Noro pun tidak segan merogoh pocek yang dalam agar penampilannya cantik dan menarik. Kali ini, viner gigi yang disebutkan seharga mobil. Viner gigi memang tengah marak dilakukan para selebritis dan harganya pun tidaklah murah. Gampang-gampang sulit memang menjalani hubungan jarak jauh. Hal inilah yang dirasakan oleh pasangan muda Al Ghazali dan Alisa Jaguis. Alisa kini memang tengah menimba ilmu di Perancis, sedangkan Al sendiri berada di tanah air dan menekuni karir kartisannya. Tak jarang, keduanya pun harus rela membenuhu rindu, karena terpisah jarak dan perbedaan waktu. Hal inilah yang kiranya sedang dirasakan Alisa. Melalui akun Instagram miliknya, ia pun tidak segan mengutarakan kerinduannya pada Al. Dalam sebuah foto, di mana dirinya tengah bersama Al dan kecepan mesra Al pun jatuh di pipi Alisa. Foto itu pun diambil di Disneyland Paris saat keduanya sedang berlibur bersama. Tunggahannya tersebut langsung ramai dibicarakan oleh warganet. Bahkan mereka mengaku iri, karena meskipun terpisah jarak dan waktu, pasangan ini tetap memperlihatkan keserahan. Aktor ganteng Dion Wiyoko tengah menikmati indahnya hidup dalam satu atap bersama perempuan yang ia nikahi pada 1 September lalu. Ya, perempuan beruntung itu bernama Fiona Anthony yang kini menjadi istri sah pria keturunan Tiongkok ini. Pasangan yang melangsungkan pemberkatan pernikahan di salah satu gereja di Bali itu, sedang menjalani peran mereka sebagai sepasang suami istri. Dan setelah hampir 2 minggu bersama dalam ikatan pernikahan, Dion Wiyoko kembali menjalani aktivitasnya di dunia hiburan. Hal ini terlihat ketika pria berusia 33 tahun itu, menghadiri peluncuran buku di salah satu toko buku di Jakarta. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu membagikan sedikit pengalaman dan kebahagiaan setelah menyandang status baru sebagai suami istri bersama Fiona. Menurut Dion, tidak ada perbedaan signifikan yang dirasakan pria yang memulai karirnya sebagai model itu, sesaat sebelum menikah hingga akhirnya melepas status sendirinya bersama Fiona. Aktor ganteng Dion Wiyoko tengah menikmati indahnya hidup dalam satu atap, bersama perempuan yang ia nikahi pada satu sendirinya.